Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan melalui renungan hikmat pagi. Karena itu, mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaanmu sepanjang malam tadi. Dan pagi ini kami bisa kembali bangun untuk merenungkan firman Tuhan. Gerainya roh kudus mememukan kami agar kami tidak hanya mendengar, tapi juga bisa memengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan hikmat pagi hari ini adalah keraguan para murid Yesus. Dan Nats Alkitab terambil dari Lukas 24 ayat 38-39 yang berbunyi demikian. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Thomas dikenal sebagai salah satu murid Tuhan Yesus yang penuh dengan keraguan akan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ia pernah berkata kepada para murid yang lain yang telah melihat Tuhan Yesus demikian, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yohanes pasal 20 ayat 25 Akan tetapi perikob Lukas 24 ayat 36 hingga 49 ini mencatat bahwa ternyata keraguan yang sama juga menyelimuti hati para murid Yesus lainnya. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Tuhan Yesus pada ayat 38 dan 39 demikian. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Keterkejutan dan keraguan itu membuat para murid ketakutan semua karena menyangka melihat hantu ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Jadi berdasarkan Lukas 24 ayat 36 hingga 49 ini, kita mengetahui bahwa yang meragukan kebangkitan Yesus sebenarnya tidak hanya Thomas, tetapi juga para murid lainnya. Bedanya adalah tingkat kepercayaan Thomas lebih parah dibandingkan dengan murid-murid Yesus lainnya. Tidak sedikit orang berpendapat adalah hal yang wajar apabila para murid Tuhan Yesus sempat mengalami keraguan berkaitan dengan iman mereka pada kebangkitan Yesus karena hal ini memang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka memang pernah melihat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus di dalam Yohanes Pasarian ke-11. Namun mereka tidak melihat kematian Lazarus. Sebaliknya kematian Yesus mereka lihat sendiri. Dugaan mereka benar. Tidak ada orang yang dapat selamat dari hukuman penyalipan yang kejam itu. Tuhan Yesus yang mengetahui keraguan-keraguan mereka tidak menegur keras para murid. Ia justru memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka di ayat yang ke-40. Sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Bahkan ketika keraguan itu masih tetap ada setelah diberikan bukti Tuhan Yesus tidak memarahi mereka. Malahan untuk kedua kalinya ia memberikan bukti bahwa ia sungguh telah bangkit. Ia mengambil sepotong ikan goreng dan memakannya di depan mata mereka. Ayat 41 hingga ayat 43. Keraguan dalam iman bukanlah hal yang tabu. Namun ketika hal itu terjadi ingatlah bahwa Tuhan Yesus yang menguatkan iman para muridnya juga akan menguatkan iman kita kepadanya. Percayalah akan hal ini. Bahwa Allah akan menjawab keraguan kita dengan caranya dan sesuai waktunya. Kita tetap percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami tahu di dalam perjalanan iman kami kepada Tuhan. Bisa jadi keraguan demi keraguan bermunculan. Untuk mempertanyakan tentang engkau, tentang kasihmu, tentang karya-karyamu, tentang keberadaan dirimu ya Tuhan. Namun kami juga percaya sebagaimana Tuhan kuatkan hati para murid sehingga mereka tidak lagi ragu. Kami juga percaya Tuhan akan menguatkan kami dan memampukan kami untuk melewati segala keraguan dan mendapatkan keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah setiap kami, setiap jemangat Tuhan, setiap orang percaya dimanapun berada. Supaya semakin hari semakin teguh di dalam engkau ya Tuhan. Sekalipun keraguan dapat saja datang menyelimuti hati kami, pikiran kami. Namun dengan kasih karuniamu ya Tuhan, kami tetap setia kepadamu. Belajar untuk mempercayakan hidup kami, diri kami, hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus berkenan menyertai seluruh langkah kehidupan kami. Di dalam keseharian ini kami boleh mempermuliakan namamu. Terima kasih Bapak Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.